Hai guys welcome back to my youtube channel sang trio perfume bersama gue trio dan Susi nah dia kabur habis dia berantakin dia kabur nah di video kali ini kita bakalan ngebahas si Calvin Klein defy ini merupakan parfum yang kedua terbaru dari si Calvin Klein untuk men guys nah ini udah gue beli dari awal tahun udah enam bulanan adalah nih di lemari gua dan belum gua review belum gua sentuh sama sekali karena busy dan gua kurang gimana kalau untuk parfum yang udah kebuka kayak gini yang udah bisa gua sniff itu bakalan menjadi prioritas yang keberapa kebelakang yang mau gua review pasti gua bakalan nge-review itu parfum yang belum kebuka sama sekali karena gua penasaran dengan wanginya nah kali ini kemarin ada reviewer yang request juga Bang tolong dong review si Calvin Klein yang defy dan gua bilang oke gua bakalan bikin itu di next project Nah hari inilah waktunya dan ya lihat di sini gua udah punya yang gift set kemarin tuh dia nge-launching yang ini jadi dia bakalan ada gift set untuk dia nah seperti yang dilihat ini tampilan gift set ya Kelvin Klein defy bagian depan samping-samping kosong cuman namanya dia aja dan ini harganya gua dapat ini Rp410 kalau diindo kan kali aja 3500 ya sekitar 1,4 tan gitu untuk yang 100 mil dan belakang sedikit informasi apa aja yang gua dapat di sini kayak travel size-nya ada tersebut abis itu hair and body wash wash oh body wash gua dapat satu lagi dan yang full bottle nah kita buka aja Bismillahirrahmanirrahim kalau misalkan kalian beli parfum yang ada tutup kayak gini jangan buka kayak gini ya bukanya tuh ininya diangkat ke atas tapi ya karena konten gua buka aja lah nah ini dia tuh dan juga gua dapat beberapa free gift lain yang tuh jatuh nih free gift ya guys ya nih karena dia promosikan yang ini kemarin bakalan ada of vial-vial kayak gini ini diva juga dan FYI ya guys dia udah ngeluarin oh diva yang terbaru yu di parfum punya gua ini yu di toilet nih gua dapat yang pertama tuh hair and body wash bisa bisa pakai sampo bisa pakai sabun gua dapat lagi miniatur ini di luar gift set ini nah jadi banyak guys kalian bakalan dapat kalau misalkan kalian beli dia di promode dia nah untuk yang kecil ini pun dia ada kayak distributor dia dari mana batch code dia juga ada nah jadi kalau untuk parfum original itu dia bakalan lengkap baik itu yang miniatur vial apapun itu mau size dia yang kecil gede dia bakalan lengkap ini gua liatin nih botol dia persis sama dengan induk dia bapaknya dia lah Calvin Klein diva bedscot dia 1148 ini juga 1148 samain ya kalau kalian beli parfum wajib kalian samakan ini yang dan lanjut kita dapat yang ini dululah takut jatuh gua yang gede dan ya kemarin ada eh karena dia promo dia pasti bahkan ada customize itu yang kayak request bisa bikin nama di botol parfum kita ini udah mungkin sang trio nih kalau jelas ya sang trio Calvin Klein ini untuk YouTube channel gua dan botol dia gua suka kayak belak ketupat gitu ini berbeda dengan lain Calvin Klein sebelumnya gua suka botolnya nah capnya pun ini plastik ini mirip dengan si Y YSLY cap dia mirip kali pattern dia sama nggak tahu lah bau dia nanti kayak gimana ya kalau untuk bagian bawah sedikit informasi batch code nya juga ada di sini semoga nampak di sini batch code dia 1140 dan lanjut kita dapat si travel size travel size nya di apa dikasih lakban guys lakban Indonesia nya apa ya selatip kan selatip buka ya nah nih travel size Calvin Klein diva taruh kayak gini ya nih ini sekitar 10 million gua paling senang yang ada kayak gini guys bisa dibuat kemana-mana oh refillable mungkin enak lagi nih mungkin bisa diisi ulang hati-hati aja bocor nah itu item yang kita dapat banyak kan guys taruh sini taruh sini ada berapa tuh satu dua tiga empat lima enam tujuh guys tujuh item pas kita beli pas promotion satu juta something pun it's okay brand new nah sekarang mari kita sniff tidak kecium wow wangitnya mirip si wai i don't know wai i don't know wai mirip wai untuk bagian atas ini mirip kali sama wai gua udah pernah nge sniff dulu ya pas gua blik gua sniff ini tapi gua ngerasa ada si wai dan ya mirip si wai tapi dia lebih light dari si wai ya si wai itu lebih bold lebih strong lebih loud lah gitu untuk dari first impression nya tapi kalau ini agak lebih ringan dari si wai kita lihat notch nya untuk di top notch dia punya bergamot dan lavender ini benar-benar kayak ya wai kali identical dengan kalau wai itu bergamot dan apple dia bagian atas tapi ini cuma bergamot combined dengan lavender tapi mirip ini benar-benar punch of bergamot super super citrus dan ya ada semilir dari oh clean lavender disini ini gak yang lavender powdery yang kayak lima lip parfum no ini lebih tipikal yang clean light lavender ya menyatu dengan oke di atasnya bisa gua bilang kalau dari first impression satu sampai sepuluh ini tujuh untuk Calvin Klein ya jarang Calvin Klein itu yang gua lumayan suka untuk top notch ya mungkin juga karena awalnya ini mirip wai wai itu merupakan salah satu yang gua suka juga tapi gak gua beli karena udah banyak kali yang punya si wai that's why gua gak beli wai setelah beberapa menit doang ya satu or dua menit setelah kalian dipukul dengan adanya bergamot dengan semilir lavender akan muncul sedikit wangi-wangian dari vitifer ini mengingatkan gua kayak si tere de hermes coming to this perfume gua ngerasa kayak gua punya tere de hermes itu benar-benar dari awal vitifer kali tapi dia merupakan agak berbeda kalau di tere de hermes itu lebih ke gimana ya root lebih ke strong vitifer kalau untuk yang di defy vitifernya ini lebih clean juga clean vitifer light vitifer gitu gak yang over power vitifer dan setelah 15 menit kalian bakalan diseguhkan dengan sedikit sweet bubble gummy bau-bau bubble gum bakalan muncul disini gua ngerasa ini kayak manis gummy gummy gitu yang kayak ini sedikit ember tapi embernya itu yang ringan gitu loh ember yang benar-benar yang ke manisnya gitu yang bisa gua bilang juga manis yang ada disini muncul dari si ember nah ini kayak simple notes ya that's why dia kayak simple perfume juga bagi gua tapi setelah vitifernya itu muncul gua merasa ini lebih gimana ya wine nya itu hilang terhempas muncul ke nuansa yang baru dan gua suka di tempat yang baru ini middle note sampai ke dry down gua mulai agak nikmat menikmati si defy ini ini kayak lebih ringan lebih manis sedikit sweet bubble gummy dengan sentuhan vitifer ini vitifer bakalan bertahan sampai ujung-ujung parfumnya ini sampai long lasting nya itu berakhir ini bakalan kayak vitifer sweet dari ember dua itulah yang bakalan prominent nah seperti yang gua bilang ada yang terbaru dari si defy ini yaitu si edp dan yang gua punya ini si edt ini di launching pada tahun lalu 2021 dan biasanya nyampe di malaysia itu agak lambat enam bulan apa tujuh bulan setelahnya baru nyampe disini makanya gua beli awal tahun kemarin dan gua selalu beli pas dia ada promotion nya let's say ya parfum A misalkan parfum Dior bakalan keluar yang baru yaitu bulan besok nah itu bakalan muncul atau keluar di malaysia beberapa bulan berikutnya dan gua pasti ngikutin kapan dia nyampe malaysia karena setiap parfum baru nyampe di malaysia dia bakalan bikin promotion besar-besaran gitu khusus untuk yang baru itu nah that's why gua selalu tunggu momen tersebut ya worth it seperti yang kalian lihat normal price pun yang 100 mil doang tanpa ini tanpa ini 400an juga jadi why not kalian gak nunggu aja pas dia promotion pas dia baru launching kalian bakalan dapat semua ini nah itu yang selalu gua lakuin pas beli perfume gua gak oh target gua beli parfum ini bulan nih gak ada gua ya kapan ada promotion kapan ada yang baru dan gua ngerasa itu worth it dan wanginya itu gua lumayan suka gua langsung beli gak ada mikir-mikir gak ada gua targetin oh bulan besok gua harus beli yang ini no as long as gua suka wanginya at the moment pun gua beli kalo ada uang juga nah sekarang kita ngomongin occasion kalo untuk gua ya tipikal perfume kayak ini ya cocok dipakai di daytime siang hari tipikal gym juga nih ini tipikal blue juga blue fragrance yang enak kalian pakai ke olahraga lah kayak gym kayak jogging lumayan enak ini karena dia tipikal yang agak lebih ringan dibandingkan dengan si why kalo yang why ya itu juga daytime tapi kayak kurang cocok dipakai di olahraga itu yang ada di hidung gua ya gua suka pakai olahraga parfum-parfum yang kayak gini dan ini bukan tipikal sweet gormon ini sweetnya itu datang dari ember seperti yang gua mention juga untuk parfum sweet gormon jangan pakai di olahraga nanti kalian enak dengan keringat kalian ketimpa yang manis-manis no no guys tapi kalo ini bisa lah kalian pakai terutama kalian pakai ke gym cocok ini gym kan gak terlalu keringatan kali i mean ya tetap lah oh dambel angkat-angkatan berkeringat juga tapi gak terlalu over sweet gitu guys jadi ya cocok pakai ke gym office pun cocok ini guys ini tipikal lumayan clean juga cocok pun pakai ke office kalo untuk gender ini for men ya for sure for men gua ngerasa ini cocok untuk perempuan untuk seat and projection gua yakin ini gak bakalan kuat gak bakalan strong gak bakalan loud seperti Calvin Klein yang lain gak tau lah yang EDP kakaknya dia ini adeknya dia ini bakalan lebih strong or not gua belum pernah sniff juga mungkin akan lebih on yang EDP tapi kalo ini untuk beberapa jam kemudian mungkin udah ke skin gua saranin juga kalian kalo pakai ini wajib bawa di ken biar bisa kalian respray pas udah 4 atau 5 jam gitu guys untuk long lasting gua saranin buat di ken ya berarti dia gak super long lasting mostly mereka bakalan menjadi tipikal skin scent setelah 5 sampai 6 jaman nah itu untuk SPL nah jadi untuk para beginner untuk kalian yang baru mencari parfum ini ya salah satu yang aman blind buy juga gak terlalu oh apaan nih gak enak bawa nya gak juga terlalu wow enak kali ini tipikal wangi yang cuman oh oke nah itu bakalan first impression orang ya salah satu mass pleasing juga lah yang gampang juga diterima di hidung orang nah sekian dulu video dari Calvin Klein EDP ini nah mungkin gua tertarik gua tengok lah dulu ya kalo misalkan gua suka yang EDP gua bakalan beli tapi kalo enggak ya gua bakalan review singkat aja nanti tentang si EDP atau gua bakalan beli yang miniatur dari si EDP yang kayak gini gua bakalan review yang kecil aja kalo gua enggak terlalu on dengan isennya dia nah kita jumpa di next video guys akhir kata is sayonara naught gak ya mil kita deutlich di